Sebut, TPS mana? Kalau untuk spesifiknya, saya tanya, TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu, pimpin. Udah. Rapat pleno rekap hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang digelar pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, sempat memanas. Hal ini bermula saat salah seorang saksi melaporkan adanya kecurangan di salah satu TPS, namun tak bisa memberikan bukti yang dimaksud. Mulanya, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, menyampaikan temuan di lapangan selama proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilu 2024. Mereka merupakan perwakilan dari DPP PKB Tommy Erizal dan Adi Rifaldiputra. Keduanya melaporkan soal temuan dugaan suap kepada anggota PPK dan KPPS Luwuk, Sulawesi Tengah untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Saksi PKB itu juga mengungkap dugaan tuduhan kecurangan pemilu dan adanya penggelembungan suara. Dokumen yang dimiliki adalah tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Laporan itu pun kata dia sudah disampaikan ke bawah slu, berikut nama-nama dan lokasi tapsnya. Ketua KPU Hashim Asyari yang memimpin rapat bertanya perihal klaim saksi. Namun, kedua saksi tak bisa menunjukkan bukti dan menyebutkan di TPS mana kecurangan itu terjadi. Situasi pun sempat tegang Soseh Hashim memprotes saksi tersebut yang tak bisa membuktikan di mana kecurangan dan suap dilakukan. Pasalnya menurut Hashim, saksi lainnya yang juga mengunggap dugaan kecurangan bisa menjelaskan di mana lokasi kecurangan. Lantaran tak bisa membuktikan di mana dugaan kecurangan itu terjadi, saksi PKB lantas mencabut pernyataannya. Mulai pernyataan saksi teman Anda, saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu saya minta dicabut. Nah kalau Anda sekarang tampil di sini saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam pemerintah. Iya, sebut TPS mana? Saya tanya, TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu pimpin. Yaudah, siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Nama anggota KPPS-nya pimpin itu ada dalam... Nggak, saya tanya. Anda tahu nggak? Kiris kebawah asli pimpin. Nggak, saya tanya. Ini kan yang mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya. Siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Pimpinan. Nggak, saya tanya. Tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu nggak? Di dalam laporan ini percakapan ini ada. Dijelaskan. Ada nggak? Saya tanya. Berarti ada, tapi dalam laporan percakapan itu pimpin. Iya, siapa kalau ada disebut saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke bawah asli pimpin. Ya, saya tanya. Dulu nanti kita bisa tanya ke bawah asli. Yang memulai Anda loh, yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Saya tanya saja, Mas. Dari dulu, dari tadi ya yang di belakang itu, saya tanya TPS mana, nggak bisa menjawab. Nama anggota KPPS-nya siapa, nggak bisa menjawab. Siapa yang menyuap, nggak bisa menjawab. Siapa nama partai yang digelumbungkan, nggak bisa menjawab. Mas tampil ke depan. Saya pikir Mas tahu. Ya kan? Saya tanya. Saya lagi-lagi ya saya tanya. Di TPS mana, Mas? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.